Anam Yesikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Julita Tolong Banua. Polres Cianjur, Jawa Barat berhasil membokar sindikat human trafficking atau perdagangan manusia antar negara. Pelaku berinisial DL berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dalam maksudnya pelaku memanfaatkan anak kandungnya untuk merekrut anak-anak di bawah umur. Pelaku ditangkap di rumahnya di gang wakaf Kampung Baru, Kelurahan Muka, Cianjur, Jawa Barat. Polisi menyita jutaan rupiah uang hasil trafficking. Komputer ratusan KTP. Selain memperdagangkan manusia antar negara, pelaku juga memasukkan berbagai dokumen negara agar bisa meloloskan korban-korbannya yang berasal dari berbagai daerah ke luar negeri. Sebelum dikirim ke luar negeri, para korban disekap beberapa waktu sebelum dikirim ke Batam untuk selanjutnya dikirim ke Singapura. Ya, tapi pemrosesannya kalau yang keren ini bagaimana? Kami telah melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku jaringan trafficking antar negara di mana dengan konsortaninya, pelaku berkura-kura sebagai informen jaringan dari polda dengan melakukan merekrut anak-anak di bawah umur. Salah satu hal yang menarik di mana di situ terdapat anak-poro anak pelaku sendiri yang dijadikan sebagai umpan untuk merekrut ataupun menjari para korban. Terima kasih telah menonton!